Pergi naik mobil dengan AC, pulang kantor naik mobil dengan AC nyampe rumah juga Bobo pake AC pake AC kebiasaan ini ternyata bisa mempengaruhi beberapa organ anda dokter Mukhtar paparan AC terus menerus oke lah kalo misalkan seperti ruangan di studio ini AC nya jauh kita deskripsikan atau ilustrasi ruangan bos nih tutup rapet 3x2 AC di bawah kepala misalnya itu efeknya apa? oh ya di atas kepala itu efeknya apa? pertama dari suhunya dari temperatur itu bagi orang-orang tertentu kalo misalnya bagat alergi itu bisa mencetuskan batuk sampai asma mengingi-ngi apalagi AC nya ga dibersihkan nah itu berarti filternya filter itu juga bisa menjadi sarang dari kuman kuman TB ada kan kuman TB ada kan dan sebagainya itu bisa menjadi sarang kuman kemudian masalah AC yang persis dekat kepala itu tadi ini mungkin lebih ke arah penyakit sarang terindah gimana? kalo untuk AC apalagi dipaparkan terus menerus itu biasanya akan menyebabkan yang kita sebut sebagai tension ya leher taku kan tegang itu sangat mudah terjadi karena pada saat itu pembuluh darah akan menyempit otomatis yang di leher nah kalo yang pada penderita migren itu akan seringkali muncul migrennya kambuh kadang-kadang di mentionnya Twitter kita juga sering dok saya suka sakit kepala saya suka migren kambuh ya bisa jadi di ruangan kerja atau di ruangan sekolahnya walaupun tidak persis anginnya sampai kuat kena kepala itu mempengaruhi munculnya migren atau sakit kepala tadi dokter muktar merokok di ruangan ber AC ini untuk ilustrasi pemirsa di rumah gimana itu dampaknya? ya tentunya itu berarti di dalam ruangan tersebut itu mengalami polusi indoor polusi di dalam ruangan nah disitu kita tahu bahwa asap rokok itu mengandung bermacam-macam gas ya CO dan sebagainya nah itu tentu kasihan ini yang hidup di situ yang tinggal di situ yang tidak merokok yang tidak merokok anak-anak orang tua itu namanya second hand smoke jadi perokok pasif oke itu bisa terkena akibat dari asap rokok itu begitu iya penonton ada yang mau nanya? ada saya Dea saya disini ingin menanyakan apakah benar jika kita berada di ruangan AC yang suhunya lebih dingin dapat menyebabkan badan kita menjadi kurus oh terakhir pengen kurus ya Dea kebuk tangan memang banyak metode atau teori untuk kurus salah satu pertanyaan Dea ya silahkan dokter muktar ya sejauh yang saya ketahui itu tidak bisa menyebabkan kurus mungkin karena dehidrasi deh deh tapi kalau dingin jadi tidak kena kesan bicara masalah suhu minimal AC tadi kan Dea juga dengan suhu yang dingin sebaiknya dianjurkan apalagi dalam tidur malam ya berapa sih suhu yang diperbolehkan untuk kesehatan kalau kita lihat di dalam itu ya apa namanya remote ya itu kan AC itu biasanya antara 16 derajat sampai 30 betul betulnya tubuh manusia bisa saya menyesuaikan gitu tapi kembali kepada masing-masing orang mempunyai apa ya adaptasi atau daya tahan masing-masing terhadap suhu itu mana yang nyaman itu yang paling bagus untuk orang itu proteksi alami seperti itu dok kalau misalnya 18 derajat terus itu paling paling rendah di AC atau 16 dengan fan atau kipasnya yang maksimal untuk dari sisi ilmu sarap gimana memicu bel spalsi juga gak karena aku dengerin iya jadi pajanan AC ataupun hawa dingin ya sama aja dengan menggunakan kipas yang terus menerus atau tidur di ubin itu semuanya menjadi pemicu buat bel spalsi sepanjang daya tahan tubuhnya memang sedang drop kemudian kalau dari sisi hawa dingin itu efeknya paling sering adalah pada fungsi kognitif ya jadi biasanya jadi kayak freezing beku gak bisa mikir jadi kayak beku kalau tiba-tiba gak fokus gitu ya padahal lagi gak putus cinta kemungkinan terlalu dingin ya adik-adik ya kalau susah belajar ya cari suasana panas dulu ya oke nah penanya kedua siapa? saya saya aduh saya senang kali banyak yang nanya ya silahkan yang pojok-pojok deket tangga selamat sore dokter saya Ajem saya ingin menanyakan kalau di ruangan AC keringetan itu bahaya atau enggak? terima kasih ada satu penyakit itu yang salah satu gejalannya adalah berkeringat pada malam hari meskipun tidak tidak panas ya ya itu tibi itu berkulose separuh itu itu batuk biasanya batuk darah atau nyeri darah dan biasanya ada juga berkeringat pada malam hari apakah itu salah satu kalau kejadiannya hanya sesekali bisa saja saat dingin dia tetap stresnya tinggi kemudian kedua tibi atau bisa saja untuk wanita yang lebih tua usianya di atas 40 kemungkinan ini menjelang menopos itu juga bisa pramenopos gitu ya bicara masalah kebiasaan terpapar AC ya harus perhatikan ternyata tidak hanya organ tubuh tapi kulit anda juga bisa mengalami dehidrasi nah saya kasih gambaran kepada anda nah jika saya ibaratkan dengan buah yang disimpan di dalam kulkas itu bisa diibarkan seperti ini buah saja berada di dalam kulkas tanpa ditutup dengan plastik dulu itu bisa keriput apalagi kulit kita yang lama terpapar oleh suhu dingin jadi yang pertama adalah kalau untuk kulit kita rehidrasi yaitu penuhi asupan cairan yaitu air putih agar terindah dari dehidrasi untuk buah sendiri pakai dulu kantong plastik lalu baru masukin ke kulkas biar buahnya tetap segar jangan dimasukin gitu aja ya oke selanjutnya kami akan berbicara mengenai kebiasaan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat kita yaitu mengkonsumsi makanan seperti nasi ditambah dengan mie arumi pasti pernah ya apa dampaknya buat kesehatan anda tetap di Dokteros di Indonesia dokter gak apa-apalah udah amankah kebiasaan makan mie dengan nasi lama-kelamaan pankreas kita itu dalam tanda petik lelah akhirnya diabetes terima kasih terima kasih